Sudah tahu belum kategori tenaga honorer ini, jangan harap bisa diangkat menjadi pegawai P3K tahun 2024 lho? Mau tahu kategori honorer apa saja itu? Yuk, simak video ini sampai selesai ya! Saat ini, pemerintah telah berencana untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN 2023. Berdasarkan Undang-Undang ASN 2023, tenaga honorer akan diangkat dan statusnya berubah menjadi bagian dari Aperatur Sipil Negara atau ASN, yaitu P3K. Namun, ternyata tidak semua tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K meskipun telah menjadi salah satu amanat dalam Undang-Undang ASN 2023. Terdapat kategori tenaga honorer yang tidak ada harapan untuk bisa diangkat menjadi P3K tahun 2024 karena dicoret oleh Menpan-RP dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Lalu, kategori tenaga honorer apa saja yang tidak ada harapan untuk bisa diangkat menjadi P3K tahun 2024 ini? Dikutip dari channel Youtube TVR Parlemen pada Senin 22 Juli 2024, Juni Mart Girsang, selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR, mengungkapkan bahwa Kategori yang tidak ada harapan untuk diangkat menjadi P3K yaitu tenaga honorer siluman. Juni Mart Girsang mengaku seringkali menemukan tenaga honorer yang sebenarnya tidak bekerja atau disebut dengan tenaga honorer siluman. Hal tersebut menjadi kekhawatiran karena tenaga honorer siluman bisa mengganggu hak para tenaga honorer yang benar-benar sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Menurut Juni Mart Girsang, Kemenpan-RP perlu melakukan audit yang bekerja sama dengan BPKP untuk dapat memberantas tenaga honorer siluman. Selain itu, Juni Mart Girsang juga mengungkapkan bahwa tenaga honorer siluman jangan harap bisa diangkat menjadi P3K karena akan dicoret oleh Menpan-RP dan juga BKN.